Dua pemuda yang mengaku sebagai kernet mikrolet 506 Rute Kampung Melayu Pondokopi terjaring dalam razia pengamanan pelaksanaan SEA Games di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa 8 November. D18 tahun dan W19 tahun, kedapatan oleh petugas membawa 30 butir pil koplo Nipam. Sebanyak 30 personel dari Polsek Jatinegara diturunkan dalam razia kali ini dengan fokus tempat razia, terminal Kampung Melayu, serta Jalan DI Panjaitan Beipas Perumpung. Di Jalan DI Panjaitan, petugas memeriksa satu persatu penumpang laki-laki dalam bus PPD 43 Rute Celilitan Tanjung Priuk. Menurut Kapolsek Jatinegara, Kompol Dewoto, razia akan terus digelar hingga pelaksanaan SEA Games berakhir. Hal ini dilakukan untuk menertibkan para pelaku tindak kejahatan yang biasa beroperasi di jalan. Ada pun titik-titik pengamanan dipusatkan di tempat keramaian seperti terminal, stasiun, serta titik-titik perbatasan wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Mohamed Ivan, Postkota TV, melaporkan.